hmm bisa ga ya main dota di android? download aja mobile legend main game perkenalkan nama gue ilham kurniawan kali ini gue bakalan bantu kalian anjay bantu engga lah kali ini gue bakalan menjelaskan sedikit singkatnya kenapa dota itu terkenal di indonesia atau mungkin di seluruh dunia ya jadi pada dasarnya ya sambil itu gue login lo ya gamenya ya anjay nah jadi pada dasarnya nyata dota itu diawali dari blizzard yang pasti kalian udah tau dari game rts lama jadul warcraft 3 yang versi frozen throne dari situ ada custom mapnya akhirnya disebutlah namanya dota dota itu sebenernya sikitnya dari defense of the ancient nah dota 2 ini adalah kembangannya ada beberapa yang mirip ada beberapa yang akhirnya dipilah luar akhirnya didesain ulang berbeda karena mempengaruhi copyright dan ya semacam lah pokoknya selisih antara valve dengan blizzard yang gue sebenernya ga begitu paham nah anyway jadi dota 2 itu menjadi sangat populer hingga sekarang ya karena dia memiliki hero hero nya banyak terus pengambilan skill nya lebih kompleks daripada bobo bobo pada umumnya nah susahnya bedanya yang design dota adalah dia tuh model nya harus kamu deny kamu harus bisa lasit ya seperti yang kamu pernah nonton di video di video jalan tikus juga kan yang ngejelasin gimana sulitnya betapa main dota itu ga semudah itu loh ternyata bermain dota susah lho kok ini udah mau mati dammit dammit itu susah lho main dota itu dan gue sebenernya belum beli item kan smart ya pinteran namanya BAM karena jaman sekarang kan udah banyak mobile ya main nyemut tuh di hari hp gitu anyway apakah bisa ya main dota dari android ya hmm bisa ga ya main dota di android download aja mobile legend ga ada yang canda sebenernya bisa main dota di android di hp ini bisa ini ya liat gue bisa main dota di hp ini serius real gue tidak mengada-ngada ini bukan efek bukan apa tapi ini memerlukan banyak aplikasi ga bisa sebenernya dota tiba-tiba di install sini ga gue ga ngerooting gue ga ngeroot android ini gue juga gue semuanya menggunakan aplikasi yang legal nah untuk main disini ini sayangnya banyak banget yang bakal jadi kendala lo bermain disini sebetulnya sebelum gue memberitahu aplikasi apa yang gue gunain kita coba gila dulu aja yuk kita main agak susah ya cruisernya ya jadi dia tuh modelannya tuh ga analog tiba-tiba baru jadi analog lagi gue pake grim stroke lagi deh dia modelannya tuh jadi bagi dua gitu jadi cruiser sini sama cruiser sini kalo lo jempol pindahin kesini cruisernya akan pindahin kesini kalo lo jempol pindahin kesini cruiser kesini untuk klik kanan modelan kayak di mouse ini lo harus tahan untuk klik kirinya ya klik aja kayak biasa di klik set nah liat nih liat ya udah main nih gue nih oke kita bakalan gila-gila aja main Dota 2 di android wuh susah juga ternyata ya geraknya ya ini bakalan menjadi hal yang gila jadi gue bakalan coba main Dota tapi di android untuk speknya ini yang gue gunain adalah hp android meizu keluaran tahun lalu kalo gak salah jadi speknya ini hp ini udah dilengkapi ram 6gb sehingga makanya dia kuat dan untuk gue menggunakannya ini gue tuh menggunakan remoter jadi kayak semacam team viewer tapi lebih optimal untuk penggunaan dalam game jadi ini gue sebenernya menyambungkan ke dalam komputer gue yang ada disana bukan yang ini main Dota dalam hp itu ya ribet intinya lo gak bakal bisa semudah itu mapnya aja nih ya geser kiri kanan mapnya aja nih susah banget ga bong belum lagi lo menggunain jurusnya coba ya gue jurusin ya bismillahirrahmanirrahim matilah kamu kungka wuhuuu lihat skill pertama gue menggunakan android ini sebenernya gue tidak optimal untuk main di hp karena ya lo bisa pikir sendiri lah geng gimana caranya gue ngelask hit gimana caranya gue rical team ini gue nge matiin nih gue rasa nih gue malah gue gue malah mencet hero nevermore ternyata dari tadi tadaaa gue beliin sepatu gue hahaha gue mau beli kayu gimana caranya ah gak gue mau beli kayu nah jadi intinya nah jadi intinya gue meremote dari komputer link ke hp makanya gue bisa main di hp tapi bukan berarti emm dota gak bisa ya bisa dong cuman emang gak optimal aja lu bisa mainin game lu bisa mainin game apa aja yang ada di steam steam akun lu paling gitu aja sih jadi buat kalian yang suka dengan video ini bisa klik subscribe dan like dan klik juga notifikasinya kalo misalkan ada masukan bisa masukin tolom kolom komen kalo kalian mau minta bang mintain review game ini dong review game ini dong tolom aja di kolom komentar kalau gitu gue baca ternyata yang mendapat like nya bakal gue review oke terima kasih banyak gue ilham konewan sampai jumpa